Pelaku KD mengaku hilaf saat melakukan aksi tidak senonohnya tersebut terhadap perempuan yang masih remaja itu. Di mana, tim Aligator Satreskrim Polres Kutai Kartanegara, KUKAR, berhasil menangkap pria berinisial KD, 60 yang merupakan pelaku persetubuhan atau pencabulan terhadap perempuan berinisial TW, 20 dengan modus pengobatan. Tim Aligator berhasil menangkap pelaku di sebuah rumah yang terletak di Jalan Datar Asam RT 26 Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, KUKAR, pada Rabu, tanggal 22 Desember 2021, sekitar pukul 11 Wita. Sementara, pelaku menjalankan aksinya di rumah korban yang betada di Kelurahan Bukit Biru, Kecamatan Tenggarong. Masalahnya seperti ini, Mas, ya. Begitu saya diundang oleh saudaranya, Mas Adi, Mas Adi, Mas Adinya. Nah, disitulah saya melihat perempuan ini sedih, dia ya. Tadi sudah saya sampaikan dengan Bapak, apa yang terjadi tadi. Nah, kebetulan terjadi yang seperti ini, Pak, saya mohon maaf, memang saya hilap, saya lakukan hal yang seperti itu memang sangat saya betul. Jadi, saya perbuat itu setelah saya lakukan memijit dia, saya akan ke atas. Nah, setelah itu memang betul saya tanya ini, kenapa, Dek, sudah ada perubahan atau belum? Sudah, Pak, Dek. Nah, kita istirahat dulu sebentar. Habis itu, saya kerahkan lagi, habis sholat mahrib, kita jalankan lagi. Saya urut lagi, saya naikkan ke atasnya, dia supaya merasakan beban dingan di tubuhnya. Saya tanya lagi, kenapa, Dek, sudah dingan atau belum? Sudah, Pak, Dek. Nah, setelah habis isa yang kami lakukan, saya perjalankan seperti itu, saya jalani sama dia. Seperti ini, lucarannya kita sama, tapi dia saat makan lagi, kan? Nah, begitu, saya kok tiba-tiba, enggak sadar pemikiran saya. Nah, saat dia itu langsung saya pijikin baunya sampai di bawahnya dia pengkurat. Ya, ini yang saya lakukan. Habis itu, kenapa sih barang saya ini terbuka, merasa nafsu saya itu ada, ya, tapi saya tidak merasakan bahwa saya itu niat seperti itu. Tapi kalau enggak ada niat sama-sama, tidak ada kemauan, kita menikmati lagi. Tapi setelah itu, enggak ada apa. Habis itu, tangan saya, saya masukkan di dalam barangnya dia. Maksudnya seperti ini, apa adanya saya lakukan, saya akui ya. Setelah itu, barang saya, saya masukkan, mengatakan, Pak, jangan dikeluarkan di dalam. Setelah itu, keluar di dalam sedikit, keluar di dalam sedikit. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.